Halo, selamat siang teman-teman. Lama tak membuat video. Akhirnya di hari ini kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan membahas beberapa tentang pengalaman-pengalaman lagi ya. Oke, langsung check it out. Oh yes. Jadi video saya sebelumnya adalah membahas bagaimana seharusnya seorang pelaut pemula ketika pertama sekali join di atas kapal. Bagaimana mereka harus bersikap dan bagaimana mereka harus merendah diri dulu sebelum naik ke atas kapal. Supaya bisa nanti mencuri ilmu dari perwira maupun naudel kapal. Ternyata pernyataan saya banyak menemui kontra dari teman-teman pelaut. Bahkan banyak sekali komentar-komentar negatif yang sangat menyeramkan menurut saya ya. Ada yang bilang hanya kayak teori tetapi pelaksanaannya dan sekapal tidak tahu, perwira tidak tahu apa-apa. Bahkan ada yang bilang pelaut senior dan pelaut pemula seharusnya tidak dibedakan. Atau bahkan ada yang lebih kejam lagi, perwira atau nahoda gila hormat. Jadi mereka tidak menonton video saya secara full menurut saya. Jadi yang saya tekankan disini adalah bagaimana orang ataupun pelaut pemula yang masih nol pengalaman naik di atas kapal. Hanya itu saja dan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Masa iya teman-teman pelaut pemula yang belum berpengalaman datang di atas kapal langsung ingin disamakan dengan teman-teman yang berada di atas kapal yang sudah berpengalaman. Sementara kita yang baru naik kapal tidak tahu apa, tidak tahu sama sekali. Karena rata-rata yang ada di pelabuhan kalimas itu adalah mencari pengalaman. Nah kalau teman-teman mencari pengalaman dan terjun ke kapal-kapal yang ada di kalimas. Teman-teman mau disamakan dengan mereka yang sudah sedikit lebih berpengalaman di atas kapal. Ya tidak mungkin. Jadi teman-teman harus merendah diri kemudian pintar-pintar mencari ilmu dari yang sudah berpengalaman. Baik itu bosun ataupun perwira. Jadi saya rasa itu adalah hal mutlak yang harus kita pahami supaya kita bisa menimba ilmu. Dan komentar paling kejam menurut saya kapal bosuk saja kayak gaji dolar saja tapi peraturan banyak sekali. Sebenarnya itu bukan peraturan ya. Nah itu hal lumrah menurut saya ketika kita join di atas kapal tidak memiliki pengalaman apa-apa. Bagaimana kita caranya supaya bisa menimba ilmu. Dan lagian kita tidak pernah memaksakan teman-teman joinlah di kalimas gitu. Tidak ya. Jadi teman-teman banyak yang nol pengalaman pasti larinya kalau ke kalimas ya enggak ke Sunda Kelapa. Jadi teman-teman mereka yang sudah naik di sini mereka harus siap. Tetapi kalau mereka tidak siap ya mereka tidak usah terima atau mungkin bisa saja off. Kan itu simple saja. Jadi di sini hanya dasar daripada supaya teman-teman bisa nanti menyesuaikan di atas kapal. Oke sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam hormat buat semua pelaut senior. Salam satu jangkar. Selamat menikmati.